Intro Assalamualaikum adik-adik Kali ini kita akan membahas tentang Ambigitas dan Interpretable atau penginterpretasian dari suatu kata, kalimat maupun frase Nah, yang pertama ketika kita mendengar atau mendapatkan suatu kata atau frase yang memiliki lebih dari satu makna otomatis, ini akan membingungkan Nah, kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu ini dikenal dengan sebutan Lexical Ambigitas atau kata yang maknanya bisa membingungkan ataupun semena-mena Adik-adik, mari kita melihat contoh dari Lexical Ambigitas Nah, yang pertama, contoh pertama misalnya, Jang Jam Jam ini bukan jam ya bukan jam tangan bukan jam dinding tapi di sini jam ini memiliki arti sebagai traffic ataupun seasoning atau yang lebih kita kenal dengan nama selai Nah, di sini ketika kita tidak mengetahui konteks dari jam ini maka kita akan bingung ketika seseorang mengucapkan kata jam tanpa tanpa disertai dengan konteks yang jelas maka otomatis akan timbul Lexical Ambigitas tapi ketika jelas dalam suatu kalimat there is a traffic nah, itu otomatis jam ini traffic jam ini jelas bahwa dia merupakan kemacetan lalu lintas nah, sementara untuk jam a part of bread seasoning di sini merupakan contoh untuk jam ini memiliki makna di sini memiliki makna sebagai selai ya, seperti itu jadi, sebelum untuk menghindari terjadinya kebingungan memaknai apakah jam ini maka harus diperjelas atau kita harus memahami dulu konteks dari jam itu sendiri kalau pada slide sebelumnya kita membahas tentang Lexical Ambigity yang refers to word and phrase maka pada slide ini kita akan membahas tentang Syntactic Ambigity Syntactic Ambigity ini akan muncul ketika kita melihat atau mendengar suatu kalimat yang menimbulkan kebingungan contohnya saja pada kalimat visiting relatives can cause problem disini pada kalimat ini ketika kita tidak memahami maknanya dengan baik maka akan memberikan kebingungan kepada pembaca ataupun yang melihat ataupun mendengarkan kalimat ini disini ada dua jenis interpretasi dari kalimat ini yang muncul yang pertama relatives who visit us can cause problems atau when we visit relatives there can be problems jadi ada dua kemungkinan apakah ketika kita mengunjungi keluarga itu kita akan akan ada masalah ataukah ketika keluarga yang mengunjungi kita keluarga ini yang akan menyebabkan masalah jadi kembali lagi kepada memperjelas konteks sebelum kalimat ini seperti itu oke adik-adik untuk call to action atau kesimpulan dari materi tentang ambiguity interpretable ini kita harus mengetahui dulu apa itu lexical ambiguity dan syntactic ambiguity lexical ambiguity itu muncul pada kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu sementara syntactic ambiguity muncul pada kalimat tertentu poinnya adalah we have to look to the sentence context first before deciding the interpretation of the sentence jadi adik-adik untuk menghindari terjadinya kebingungan terhadap kalimat ataupun kata ataupun frase maka kita harus mengetahui konteks atau kondisi dimana kalimat frase kata tersebut didengarkan diucapkan ataupun kita lihat demikian materi kita kali ini sampai jumpa pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati